oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan ustadz khosiun di materi atau pelajaran TIK untuk kelas 5 ya anak-anak kemarin sudah kita pelajari atau melanjutkan materi yang kemarin yang sudah ustadz jelaskan di pertemuan pada KBS untuk kelas 5 yang kemarin sudah satu kali kelompok yang sudah belajar sama di sekolah untuk materi yang akan kita bahas kali ini jadi untuk yang lain yang belum bisa masuk yang belum bisa mengikuti KBS akan ustadz jelaskan di video kali ini langsung saja masuk ke materi pada materi kali ini kita akan belajar mengenai mengkombinasikan penggunaan tulisan, warna, dan border dalam Microsoft Excel oke langsung saja kita masuk ke Microsoft Excelnya untuk lembar kerjanya oke kali ini kita akan mulai dengan membuka menu ribbon dimana dalam menu ribbon ini akan kita kita mulai belajar mengenai tulisan, warna, dan border dimana letaknya yaitu di home dimana posisinya yaitu di submenu ya di namakan disini tertulis font ya dalam font ini terdapat banyak tool atau banyak pilihan pilihan settingan font atau settingan tulisan yang dapat kita pergunakan untuk menampilkan lembar kerja kita yang berupa tulisan atau angka atau yang lainnya dengan cara atau kemauan kita misal kita suka dengan tulisan yang aneh-aneh atau tulisan yang tidak seperti biasanya kita tulis atau yang tidak biasanya secara umum kita tampilkan atau di sekitar kita kita tampilkan biasanya yang umum adalah ini kalibri times new roman arial dan yang lain-lainnya nanti disini kita bisa merubahnya sesuai dengan kemauan kita bentuk atau jenis dari tulisan yang kita mau oke kita langsung coba langsung kita coba praktekkan saja kita coba disini tulis saya sedang ber di oke di sini di lembar kerja ini kita sudah membuat tulisan yang mana akan kita akan kita gunakan atau kita kombinasi jenis fontnya atau jenis tulisannya bentuk fontnya atau bentuk tulisannya dengan cara menambah warna tulisan menambah warna area dari tulisan dan yang lain-lainnya kita coba langsung saja dulu dengan merubah jenisnya oke oke kita block dulu atau sudah di kolom-kolom tadi kita coba dengan merubahnya dengan ini al-kirian nah jadi seperti ini hasilnya akan seperti ini kalau misal kita tidak terlihat tidak terlalu kecil tidak terlihat nah kita bisa merubah ukuran dari fontnya oke bentuk atau jenis tulisan sudah ukuran atau besar kecilnya tulisan sudah kita lanjut ke modifikasi tulisan yang lain disini terdapat huruf B I dan U yang diberi garis bawah apa itu B B adalah B fungsinya apa fungsinya adalah untuk menebalkan ya saya selangi lagi menebalkan bukan membesarkan ya menebalkan tulisan oke kita langsung coba saja dan bold nah akan lebih tebal akan lebih berisi tulisan tersebut oke selanjutnya di samping B ada I yang agak miring ya disini kalau kita arahkan kursornya ke I akan muncul tulisan I talik dalam kurung kontrol I nah I artinya I talik atau cetak miring kita coba saja langsung ya tekan I nah akan sedikit dimiringkan tulisan tadi selanjutnya U apa itu U kalau kita arahkan kursornya ke situ akan muncul tulisan underline atau kontrol U cara mengaktifkannya dengan kontrol plus U atau langsung kita klik saja disini langsung kita coba U nah akan muncul di tulisan tersebut tulisan tersebut akan secara otomatis diberi garis bawah oke langsung kita lanjut ke tool atau menu yang lain di font ini di samping sini di samping huruf-huruf tadi terdapat ini ada kotak yang garis-garis putus nah ini yang kita pelajari selanjutnya yaitu border atau garis tepi dari sebuah kolom atau baris nah kita akan coba langsung kita klik saja berlebar biar kelihatan kita coba nah di sini akan muncul di area kolom atau baris ini kotak atau sheet ini sel bukan sheet ya sel ini akan muncul sesuai dengan yang kita klik ini karena di sini otomatisnya adalah cuma di bawahnya saja makanya muncul akan di bawahnya saja baris tersebut atau border tersebut di sini akan kita bisa milih pilih pilih semuanya ini ada bottom border top border left border right border atau no border atau tanpa border atau semuanya di border nah kita akan coba beberapa kita coba kita sudah coba satu ini border bawah kita coba border atas ulangi ulangi lagi kita coba border atas nah yang muncul adalah garis di atas dari sel pada lembar kerja kita kita coba kiri kita coba kiri nah yang muncul adalah kiri kita coba all kita coba all nah semuanya akan ter border atau diberi garis tepi pada selnya ya selanjutnya lanjut ke sampingnya lagi disini ada seperti timba seperti timba yang tumpah timba yang tumpah ada warnanya ini 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 adalah fill color fill color apa fungsinya fungsinya adalah memberikan background background warna pada sel di lembar kerja kita tulisan ini nanti akan jadi background ada background nya ini kan no fill no fill tidak ada warna top blank warnanya blank tidak ada kita akan coba mulai dengan ini yang otomatis saja nah akan berubah background nya menjadi kuning ini kita bisa milih warnanya terserah kita mau merah sorry mau merah mau biru ya terserah kita akan berganti secara otomatis terserah kita oke selanjutnya langsung bergeser ke sampingnya lagi yang terakhir ini A ada tulisan A disana dan ada warna seperti yang tadi yang fill color kalau kita tunjuk kursor nya kesana ada muncul tulisan font color apa itu font color yaitu merubah merubah tadi kalau yang sini adalah merubah bentuk dan jenisnya kalau ini ukurannya kalau yang ini merubah dari warna font warna tulisan sekarang kita coba kita taruh disini kita coba merubah warna tulisannya menjadi yang disini sudah yang ada nah berubah menjadi merah kita bisa merubahnya sesuai kemauan kita misal kita ubah menjadi kuning nah akan berubah menjadi kuning oke sampai disini sampai disini anak-anak bisa memahami yang apa yang kita apa yang kita pelajari dan apa yang sudah jelaskan di materi kali ini kalau sudah nanti setelah ini ada sedikit latihan soal yang nantinya sedikit menguji apakah anak-anak sudah memahami atau sudah mendengarkan dan melihat video materi kali ini secara baik secara konsentrasi secara fokus ya oke sekian dulu materi dari ustad yang saya sampaikan kali ini semoga dapat memberikan pengembangan pengetahuan tentang Excel anak-anak ya oke pesan dari ustad tetap jaga solat lima waktunya tetap mengaji membaca Al-Quran di rumah membantu dan taat patuh kepada orang tuanya jaga kesehatannya belajar yang rajin yang giat di rumah dan akhirnya sekian dari ustad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati